Saat menampilkan lagu pool party milik Brave Girls, Dayon Kepler mengalami insiden yang serius. Ia terlihat jatuh dari panggung sampai mengenai penonton. Ia pun menangis terseduh-seduh di balik panggung. Seperti apa kejadiannya? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum membahas insiden yang menimpa Dayon, Min Keppo mau jelasin dulu proses yang Kepler jalani untuk perform lagu milik Brave Girls. Kepler menjadi tim kelima yang tampil di Queen Dom 2. Mereka meng-cover lagu Brave Girls. Saat memilih lagu yang tepat, Kepler sempat merasa kebingungan. Mereka sempat memilih We Write, tapi Hikaru gak bisa memahami lagunya dengan benar. Karena gak kunjung menemukan lagu yang tepat, Yongen pun menyarankan agar menelpon salah satu member Brave Girls. Setelah itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawakan lagu pool party dan dimix dengan rolling. Yasuo lalu mengatakan, kalau Brave Girls memiliki banyak lagu tentang cinta orang dewasa, dia ragu bisa mengekspresikan citra seperti itu atau enggak? Saat tampil di panggung, Kepler mulai tampil dengan melodi yang indah dan tarian solo Yeso yang menarik perhatian. Yeso lalu mengganti pakaiannya dalam sekejap dan memulai penampilan yang lucu dan menyegarkan. Secara keseluruhan, penampilan Kepler dinilai menguncang panggung dengan remix pool party dan rolling. Jolin bahkan mengaku terkesan dengan penampilan Kepler. Pendati begitu, para member Kepler menangis terseduh-seduh saat mereka turun dari panggung. Pasalnya, Dayeon secara gak sengaja terjatuh dari panggung. Di palik panggung, dia pun menangis lebih kencang karena telah membuat kesalahan sampai terjatuh. Bukannya menangis karena sakit. Member yang lain pun berusaha menenangkan Dayeon. Tapi tetap saja, dia gak bisa berhenti menangis. Dalam sebuah video di ruang tunggu, Kim Dayeon tampak memegangi pahanya. Kedua lututnya terlihat memar dan kemerahan. Namun, sampai saat ini gak ada konfirmasi lebih lanjut separah apa si cedera yang dialami oleh Dayeon. Selain Dayeon, Yujin juga menangis setelah tampil. Dia menganggap dirinya telah melakukan kesalahan besar. Pasalnya, dia juga beberapa kali terkelasar di atas panggung karena gelembung sabun yang keluar sebagai properti panggung. Yujin menangis karena para member sudah berusaha keras, tapi dia justru merusak semuanya. Lalu, Hikaru pun menyebutkan, kalau mereka gak membuat kesalahan kok, mereka tetap tampil dengan keren. Wuju Sonyo pun punya pendapat yang sama. Mereka beranggapan kalau Kepler gak terlihat melakukan kesalahan dan telah melakukan yang terbaik. Ditambah lagi, mereka adalah grup pemula. Jadi, terpleset atau terjatuh di atas panggung bukanlah sebuah kesalahan, melainkan insiden. Dan, seharusnya mereka justru lebih memperhatikan keselamatan diri mereka. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar Kepler ataupun Kuindom tuh? Klik di kiri atas untuk lanjut ya. Jangan lupa subscribe juga biar bisa tetap update.